Ketua MUI Pusat Bidang Dakwah dan Uhwah Kiai Holil Nafis mengimbau kepada pemerintah setempat untuk memberi perhatian yang intensif terhadap gerakan NII di Garut. Menurutnya, gerakan NII sangat berbahaya karena dapat memecah belah umat. Holil Nafis menegaskan setiap pembangkangan terhadap negara harus ditumpas ke akar-akarnya oleh pemerintah sebab hal itu merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kesepakatan sejarah yang dikendaki bersama. Untuk itu lanjutnya, jangan pernah memberikan ruang kepada mereka dalam menggunakan anasir-anasir untuk kepentingan politik dukung-mendukung. Kepentingan politik jangan memanfaatkan anasir-anasir yang membangkang terhadap NKRI. Hal ini disampaikan pada kegiatan halakoh dakwah yang diselenggarakan MUI Kabupaten Garut di Pendopo Kabupaten Garut pada 26 Oktober 2023. Indonesia ini masih patro kondisi masyarakat. Ini tolumina yang saya bapakkan fakta berkenaan dengan orang-orang yang muncul di Indonesia ini. Maka sistem pemerintahan yang baik bagaimana Pak? Yang musyaworok ada pemilihan disepakatan di presa musyaworok yang tergantung dengan tarik menari soal kepentingan kelompoknya tapi jangan sampai kepentingan kelompok mengalahkan kepentingan nasional termasuk keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya hari ini kita hidup hidupnya banyak capres gak usah bingung Pak. Ini paling penting ini perjuangan ini. Capres-capres yang jadi segera presiden kita tiga-tiganya gak ada yang bahaya. Kalau bicara soal politik, keadaban, politik, kemajuan, itu gak ada yang masalah Pak. Dua tiga itu. Kecuali Bapak sebagai politisi, saya masuk atau tidak dihunggung. Saya mempilih atau tidak munggung. Ini sekarang saya banyak minta foto baru, Pak Iji mau ditempel untuk kampanye di tempatnya. Ini cara-cara udah banyak. Nempel lagi ayah foto sana sini, foto sana sini. Itu karena Iji, Iji, Nanti saya akan buat sepatu untuk perjalanan saya. Biasa saja, apakah salah Pak? Sahap namanya. Sepanjang dalam koridor aturan. Gak salah, tapi saya ingin menyampaikan fenomena. Tapi terkenaan dengan negara kesatuan negara-negara Indonesia gak ada tawar-menawar, siapapun yang membakar adalah musuh kita. Karena itu, Kholil Nafis memberikan apresiasi yang tinggi kepada MUI Garut di bawah kepemimpinan Kiai Haji Sirojul Munir yang tidak henti-hentinya berdakwah mengajak mereka yang sudah masuk NII untuk kembali lagi ke pangkuan NKRI. Dari Garut, Jawa Barat, Tim Liputan TV MUI melaporkan. Dari Garut, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat.